Intro Mata adalah panglima hati Gala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati Baik, buruk, kejam, piluh, sampai kisah ironis Semua akan kita kuat disini, menembus mata batin Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya Dan belum terselesaikan hingga detik ini Dan bintang tamu yang malam hari ini hadir disamping saya adalah seorang artis cantik Gege Francisca Selamat malam Gege Selamat malam Terima kasih hadir di menembus mata batin Iya Namanya kita dalam kehidupan sehari-hari berteman atau mungkin sama keluarga Berbeda pendapat itu satu hal yang biasa Iya betul Tapi kadang-kadang justru malah melayarkan konflik nih jadi masalah Iya Kau pernah gak sih punya konflik sama orang dekat? Oh iya Sama siapa? Sama saudara ya Sama saudara kakak adik gitu maksudnya Karena sebut Karena apa? Tante Biasanya itu karena uang ya Oh iya Jadi gimana maksudnya ini? Perbutan uang gak mungkin dong? Utang-piutang Oh Jadi Utang-piutang Iya Yang memberi piutang Itu menagih Iya Yang berhutang tidak bertanggung jawab Iya Seperti itulah Sekarang kan Banyak yang Yang berhutang malah dia yang lebih galak ya Daripada yang Yang ngasih piutang? Iya betul Terus sekarang hubungannya gimana? Ya udah Memaafkan Tapi beres hutang-hutangnya? Beres Dibayar Enggak Gak dibayar? Enggak Jadi direlayin gitu? Ya udah Ya udah namanya saudara kan Ya udah Tapi kan Gak dita gitu kan Utang kan wajib dibayar sama kakak? Iya Ya udah Cuali diikhlaskan? Diikhlaskan sajalah Sekarang udah dapet gantinya ya Amin Oke Baik Gege kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya Iya betul Berikut ini akan hadir Seorang pria yang kecewa terhadap kekasihnya Yang tega menyelingkuhinya Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran Kami persilahkan Iqbal Ayo Ayo Ih kok kasar Jangan kasar gitu dong Ya silahkan duduk Mau Ji dimana? Duki Ini Pasangannya di sebelah sana ya Ini pasangan ya kan? Iya pasangan Ini pasangannya siapa? Pacar? Kakak? Adek? Pacar saya mas Pacarnya? Oke Terima kasih Allah Mas Iqbal Apa yang mau anda ceritakan? Saya mau ceritakan Tentang hubungan saya sama pacar saya Kenapa? Mengenai selingkuhan dia Dia selingkuh? Iya Ada buktinya? Dan katanya selingkuhan dia itu pakai pelet Bisa dibuktikan gak tuh? Bisa lah pak Oke terus gimana ceritanya? Ini hubungannya udah berapa lama sih? Hubungan saya sama dia udah 3 tahun Berjalan Kayak gimana ceritanya awal selingkuh itu seperti apa? Soalnya Saya tuh Akhir-akhir ini Telepon dia tuh udah gak nyambung Udah gak kayak biasa lagi Kayak gimana ya? Udah pokoknya Udah banyak alesan lah dia pokoknya Perubahannya udah cukup lama? Udah perubahannya Kayak aku ajak jalan mau makan bareng Gak pernah mau? Dia tolak banyak alesan Katanya banyak gugas kuliahan lah Mau ketemu sama teman lah Oh ini dia masih kuliah? Iya Masnya? Dan bikin saya curiga itu Dia tuh selingkuh sama teman kuliahannya dia Bener begitu mbak? Udah kamu jawab dong Jangan cuma diem-diem Bener punya selingkuhan Bener gak pernah mau diajak jalan lagi Bener yang dicurigai sama Iqbal Kita panggil dengan Iqbal Mbak namanya siapa? Kita ganti dengan nama Samaran ya Kita ganti dengan Sally Oke Sally, bener apa yang dikatakan Iqbal? Enggak, gak bener Mungkin mana yang gak bener? Saya sama *** cuma jadi teman curhat aja Kita ganti namanya ya Ganti Hendra ya Kita ganti dengan Hendra Oke jadi Sally sama Hendra Ini cuma teman curhat Enggak, bohong mas Saya gak percaya Gimana? Yang kamu tau seperti apa Iqbal? Yang saya tau itu Si Hendra ini Sama cewek saya ini Sama cewek saya ini Saya pernah Ngintip dia tuh telepon Sampai Panggil sayang-sayang lah Udah tanya makan atau belum lah Saya kan makin curiga Itu kan perhatian sama kayak pacar sendiri dong Itu mah udah lebih dari perhatian mas Iya itu Itu gak usah sama aja kayak pacar sendiri ya Makanya Saya tuh kesini buat bongkar Rahasia dia tuh hubungan sama Hendra Sally Saya mau tanya Sally bener gak kayak gitu Apa yang dikatakan Iqbal? Kamu sayang-sayangan Perhatian Ke Hendra Bener? Berarti kalian pacaran Antara kamu sama Hendra Enggak juga Masih belum mau ngaku Enggak Enggak TTM kali mas Kalo kamu ngeliat itu gimana ya? Iya Kali dia lagi bosen sama pacarnya Terus dia cari temen cowok Yang bisa sharing curhat Dia tuh bisa dibilang TTM kali ya Cewek biasa gitu ya Enggak semua sih Tapi ya kadang suka Ada rasa bosen kan sama pasangan sendiri Kalo pasangan sendirinya kasar kayak tadi Kasar sih Saya kan kasar karena ada tujuan mas Enggak Enggak bisa dibenarkan apapun alasannya Kasar sama perempuan itu ada hukumnya loh Jadi gini Sally Iqbal Itu tadi Curiga Kamu Dipelet Sama Hendra Begitu kan? Iya bener mas Memang gak ada hal-hal yang aneh ya? Iya Kayak misalnya apa? Kayak gimana ya? Gak masuk akal gitu? Gak masuk akal gitu Yang selama ini gak pernah Tapi dia sekarang berubah Iya tiba-tiba Dulunya dia tuh Perhatian banget Kok langsung rom gitu Langsung Enggak tiba-tiba Saya gak tau ada pengaruh atau enggak Tapi mungkin nanti kita tanya ya Ke Temen kami ya Gimana dia ngeliatnya seperti ini Sikap Sally seperti ini wajar atau enggak nih sebenarnya Nanti lihat apa aja Rasaan gak bisa dibenarkan Kami akan ajak kalian untuk ketemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim mata batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Iqbal Dengan tanggal lahir 25 Oktober 1995 Dan mendiami nomor rumah 45 Sosok pria yang memiliki daya tangkap yang kuat Untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan Namun saya melihat Jika permasalahannya adalah tentang hubungan percintaannya Sehingga ia tidak akan sanggup menghadapi permasalahannya Entah mengapa Saya merasakan ada sebuah kecewaan yang saat ini Membuatnya depresi Dan juga saya mencium aroma gaib di tubuh Iqbal Selamat malam Selamat malam Roy Ya baik silahkan Kok? Kok saya suka banget saya Oh iya Kedah-kedah silahkan Kedah-kedah silahkan Kedah-kedah silahkan Kedah-kedah silahkan Siap Ini Iqbal yang mana? Iqbal tanggal lahirnya adalah 25 Bulan 10 1995 dan nomor rumahnya 45 Betul begitu? Benar Sementara ini saya belum kenal Perempuan ini adalah Ini Sally Nama samaran Pacarnya Iqbal Pacarnya Iqbal Iya Sudah berapa lama kalian pacaran? Tiga tahun Tahun lama ya Nah jadi mereka tiga tahun pacaran Tapi tadi waktu masuk Iqbal ini seperti kayak menyeret-nyeret Sally Sally kayak gak mau dibolong sini Sudah berapa lama kalian pacaran? Tiga tahun Tau lama ya Nah jadi mereka tiga tahun pacaran Tapi tadi waktu masuk Iqbal ini seperti kayak menyeret-nyeret Sally Sally kayak gak mau dibolong sini Kenapa Sally? Ternyata katanya menurut Iqbal Sally ini punya selingkuhan Sally Dan dia ajak kesini untuk mengakui semua tentang perselingkuhannya Nah cuman masalahnya Sally merasa dia tuh gak selingkuh Dia ini cuman punya teman curhat Nah menurut Iqbal Sally ini dipelet Sama laki-laki yang diduga selingkuhannya itu Namanya Hendra Hendra Jadi kemungkinan Hendra ini melet Sally Jadi kalau kita lihat Sally dari tadi ceritanya kayak orang linglung soalnya, Roy Hah? Masa sih? Ngobrolnya gak nyambung Bener kan? Apakah ini dia atau bukan? Atau gitu loh Saya mau nanya jujur ya Ya atau tidak aja jawabannya Ya atau tidak Kalau Sally pernah dipukul sama Iqbal Pernah gak Sally? Jujur? Ya atau tidak? Iya Jadi gini loh Saya ngerasa Si Iqbal tuh agak-agak kasar kalau memperlakukan Nah apapun itu bentuk kekerasan wanita itu Dilarang dan tidak ada excuse Tau kan maksudnya? Iya Pemukulan Pak Gitu sampai dan segala macam Perut ditendang dan segala macam Gak ada alasan untuk itu untuk memukul Tapi gue kan gak sengaja Enggak Gak mungkin Itu semua itu pasti ada niat Kalau kan udah mukul sekali Biasanya mukulnya bolak-balik gitu loh Karena udah jadi habit Iya Tapi waktu itu gak sengaja gimana? Mas Iqbal bisa diceritain gak kejadian yang kayak Seperti apa? Ya saya terus terang waktu itu emosi sih Karena kebetulan saya lagi diperhadapkan dengan tugas kuliah menumpuk Terus saya lagi kan ada usaha bisnis nih Online rental mobil Oke Tiba-tiba tuh sebulan Awal saya bangun tuh tiga bulan pertama tuh lancar Semua bisnis semua Apa tuh Kayak tugas kuliah saya tuh beres berjalan seiringnya Oke terus Terus tiba-tiba Saya tuh pulang ke rumah Saya tuh Gimana ya? Perasaan saya tuh gak enak Oke Perasaan saya gak enak Tiba-tiba saya telepon dia Nah Pas saya telepon Nomor saya langsung di blok WA gak bisa Gimana tuh yang gak mau stress atau gak mau langsung marah Tiba-tiba saya langsung datengi rumahnya dia Ternyata Pas saya datengi langsung Tuh ada si Hendra disitu Ternyata 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 Cuman saya pingin bahas itu ada Hendra juga disini biar semua jelas. Tapi jangan ada keributan ya. Kalau bisa. Kamu telepon dong. Kamu emang serius sama Sally ya? Ya. Ya Sally tolong hubungin ya. Iya. Emang serius. Orang tua udah kenal? Orang tua udah kenal. Kamu udah kenal orang tuanya Sally juga? Udah. Oke. Nanti kalau misalnya Hendra sampai disini. Kamu mau ngapain? Saya mau tanya pasti aja sama dia. Soal kedeketan dia sama Sally. Kayak gak ada sewek lain aja. Kenapa harus Sally? Ketika mau ngasih dia pelajaran gitu. Ya gitu dah. Ini di chat atau di telepon? Telepon aja langsung. Biar cepet. Kamu bisa telepon aja gak Sally? Kok biasanya hubungi si Hendra cepet banget. Masa dari depan Mas Kiyot Roy, pura-pura lama. Menurut sih. Eh, Iqbal? Saya ngerasain aura kamu berubah loh sekarang. Berubah jadi marah. Saya bisa merasakan seseorang sedih, marah, kesel, ataupun diem. Saya merasakan ada aura api di sini. Meliputi kebadannya si Iqbal. Betul Iqbal, kayak gitu. Iya. Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Kamu menyangkal ya? Kalau kamu lihat, dia sebenarnya marah ya sekarang? Dia sebenarnya marah. Dan saya melihat dalam mata batin saya ada... ...semece pertengkaran. Beduknya di mana dia? Oh jadi ini biang keroknya? Jadi ini? Ini selingkuhan kamu? Ganteng juga enggak? Masih kuliah juga ya? Kenapa kamu ke kuliah? Lu emang bisa biayain dia? Nah, lu ke mana? Terserah gua dong. Gua sibuk usaha. Wah, wajar lah. Gua ada kesibukan. Nah, lu sibuk... Sibuk apa lu? Maksudlah apa? Hei lu... Iqbal. 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 Saya ngerti. Iqbal pasti kesal banget. Saya ngerti. Was lu marah banget pasti. Tapi tolong dikendalain dirinya ya. Jangan melakukan kekerasan di sini. Mesti malah permalain diri sendiri. Misur lu, lu tunjukin lu beda. Mas Hendra. Ya, Mas Wajim. Ini kita panggil ya kamu dengan nama Mas Hendra tadi. Seperti dikasih tahu ya. Ya, Mas. Ini Iqbal. Ini Sally. Tahu Sally udah punya pacar? Sudah, Mas. Tahu? Tahu. Tapi benar Hendra mendeketin Sally. Sally datang ke saya. Oh, tapi kamu suka sama Sally? Tidak. Saya hanya membantu dia biar tidak ngumpain dia. Bantu gimana? Dia kasar, Mas. Oh, Sally sering cerita. Iya. Dia curhat ke saya. Nangis-nangis. Dipukulin sama dia. Kau sering cerita soal ini ke Hendra? Iya, benar. Sebetulnya selama ini Iqbal emang melakukan kerasaan ke Sally. Mukul. Bukan cuma dorong. Tapi mukul juga. Iya, benar. Cik. Ini deh, lu berdiri. Kalo gua berada di antara ketiga ini. Sally liat. Ya, atau tidak? Paku saya dong? Eh, Paku. Lalu. Ya, atau tidak? Iya. Iya, ke mana? Eh... Saya lebih memilih... Ke... Hah? Saya... Saya lebih memilih ke Hendra. Tidak, Mas. Buktinya dia ke saya. Buat ke Anda. Anda punya harta. Tapi tidak ada otak. Ya udah. Kalian jadian aja. Terus Anda kesini ngapain? Tidak. 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 Datang ke dia. Ada tugas kita. Bahkan jalan berdua. Tapi ini murni. Murni. Kamu tidak gimana? Kata dia, dia suka sama kamu. Iya. Dia suka sama saya. Cuma sebagai saya masih teman. Baik dia. Saya tidak suka sama dia. Jadi sebenarnya Hendra-nya nggak ada di posisi yang salah dong. Dia kan didatengin dan jadi teman curhat. Iya. Hendra, kamu tuh sebenarnya pakai pelet apa nggak sih? Pelet? Siapa, Mas? Kamu? Saya tidak pakai pelet. Ngurni. Ngurni. Iqbal menduga hubungan Hendra dengan Sally itu berdasarkan hal magic. Magic. Iya, katanya Hendra tuh pakai pelet supaya Sally ngedatengin Hendra terus. Nah, soalnya dilihat deh penampakannya lebih ganteng si Iqbal di bidang. Eh, mau maaf ya. Saya tidak. Oh, skor. Saya tidak menjudge. Lebih. Lebih. Apa sih? Lebih. Lebih. Good looking dia di mana yang ini. Ya kan? Iya. Saya cuma mau ngulangi. Mas Hendra, pakai pelet nggak? Tidak, Mas. Gak pakai hal-hal bisnis untuk menarik perhatian di Sally? Tidak, Mas. Kata dia. Saya pakai pelet. Dia curiganya gitu. Iya. Yang benar aja loh. Eh. Jadi, apa yang dicurigain dia nggak benar? Tidak benar, Mas. Gak pakai gitu-gituan? Tidak, Mas. Yang begini lo curhatin. Oke, Roy kalau kamu ngeliatnya gimana? Benar nggak dia jujur? Tadi sih saya, jujur sih saya mencium bau pelet. Tapi Hendra, katanya enggak. Oke, oke, oke. Ini dia kayak kena pengaruh pelet berarti sebenarnya. Si Sally-nya ini. Saya muter loh untuk mencium. Saya udah dapet pelakunya siapa. Siapa pelakunya? Intinya sih bukan siapa dan siapa tapi apa. Bukan siapa dan siapa penggunaannya. Tapi sebenarnya nanti ke depannya mau gimana apanya. Mau dilanjutin atau mau dipuang. Penelit ini untuk Sally? Ya. Udah saya bongkar aja di sini. Jelas ya. Tapi kalau saya bongkar di sini ya. Jangan ada pertikaan tuh berantem-berantem. Ada yang mudah lah di sini. Ntar ya. Cuma kayak jangan sampai ribut-ribut ya. Tapi saya mau tanya. Kamu tuh masih sayang nggak sama Iqbal? Masih. Kau sebenarnya sama Hendra punya harapan. Berharap sesuatu nggak dari Hendra? Berharap. Berharap. Berharap juga? Cuma nggak terlalu berharap banget. Karena emang akunya masih sayang juga sama. Ya dia juga jadi cewek beli implan nih. Sally. Pilih ini apa ini. Pen dua-duanya kali, pen dua-duanya. Cakep-cakep. Ya kayak nggak mau kehilangan dua-duanya ya. Iya kayak sih. Ya sama siapa Iqbal nggak mau kehilangan materi. Sama Hendra kasih sayangnya. Nggak mau kehilangan kenyamanan. Iya kenyamanannya. Sayangnya kenyamanan dan materi ini didapat dari dua orang yang berbeda. Bukan dari satu orang yang sama. Artinya. Iya. Oke. Roy. Kalau dia emang kebingungan karena linglung seperti ini akibat pelet. Sebenarnya siapa sih yang mengaruhin dia dengan menggunakan wistis? Eh merapat dong dua orang laki-laki ini. Hendra sama Iqbal. Hendra harus mau karena untuk membuktiin. Iqbal silahkan. Pengguna peletnya adalah Iqbal. Hah? Halus. Ini kan baru sebuktiin. Dia belum bilang iya. Bener atau nggak? Iya. Jangan marah dulu. Jangan emosi dulu dong. Maksudnya udah ngomong. Sebentar. Tunggu dulu. Bener atau nggak? Iya. Mas. Tapi kan saya pakai itu karena. Eh. Lu siapa lu? Kenapa? 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 Kenapa lu pakai itu? Kenapa? Saya kan pakai itu karena ada alasan. Apa alasannya? Dia menggunakannya supaya Sally tambah sayang sama dia. Dan pelet ini tampaknya udah mulai luntur, Bayu. Oh. Jadi makanya Sally udah mulai berpaling ke laki-laki lain. Betul. Makanya ketemu Hendra curhat-curhatan. Padahal ilmu peletnya sudah mulai turun dan. Udah mulai. Oh. Itu gunanya kayak yang kau bilang itu. Supaya dia tunduk terus Sally nurut aja. Walaupun dikasarin dia ini di itu. Iya. Sally, lu masih marah sama dia? Hmm. 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 Apa tuh? Tuh, Sally. Bukti itu. Itu apa? Sebentar. Apa ini. Cepat. Tepas. Tepas. Ini apa? Nyer****. Yes. Kau kamu mau, masih mau di sini. Nanti kamu ikut aku! Ih jangan dong. Ntar dulu. Kamu harus tau kenapa dia ini. Kamu gak tau, gak penasaran Sally kenapa dia pake ini? Dari awal kamu normal gak sih suka sama dia? Dari awal kamu udah pake begini atau di tengah-tengah pacaran? Sebenernya aku pake itu... Hah? Hancur tuh semua. Sebenernya aku pake itu tujuannya untuk menarik pelanggan dalam bisnis aku, Mas. Bukanku, Mas. Dipercaya untuk memikat para lawan jenis atau melancarkan usaha-usahanya. Ini digunain untuk apa sebenarnya? Ya salah satunya yang dikatakan Mas. Kayak Kiosi tadi. Untuk cari pelanggan? Iya. Tapi gak gini juga caranya sih. Tapi digunain juga buat Sally gak buat pacaran? Digunain. Pengaruh juga Sally. Lihat aja nih sekarang nih ya. Sally udah gak bengong lagi nih. Sel, sadar. Itu udah ada bukti sih tuh. Si Sally-nya baru buka tuh dia. Jadi selama ini kalo mau ketemu Sally pake minyak-minyak ginian dulu? Sini deh. Si Sally sekarang kamu udah mulai kebuka muka matanya. Sel gimana? Ngeliat... Masih punya perasaan yang sama gak? Jadi kamu selama ini melet aku? Kecu. Duh asal. Lu ngasih-ngasih disini ya. Gak bakal kelar. Udah yuk. Makasih ya Allah. Duh. Mas Iqbal. Mas Iqbal. Silahkan Roy. Saya pengen ini kan kamu melakukan sebagai pelaku. Next ke depannya udah gak usah gini-gini lagi. Atau juga yang kalo misalnya pelet ya. Ini orang di rumah juga harus belajar nih. Orang menggunakan pelet untuk mencari pasangan biasanya itu gak akan awet dan landeng. Udah akan lama eh. Udah akan lama. Karena ada kayak kamu bilang tadi masa berlakunya ya. Ada masa berlakunya ya. Itu turun pengaruhnya. Akhirnya malah kepengaruh sama perempuan lain. Sama orang lain. Sama laki-laki lain. Iya iyo iyo iyo. Termasuk untuk mencari pelanggan. Untuk pekerja. Untuk hubungan. Kalo menggunakan gini-gini. Ini semua nih gak ada yang abadi. Gak ada yang abadi. Jadi nanti pas pada saat ilmu hitamnya atau peletnya berakhir. Cintanya berakhir. Gitu bukan cinta murni yang ketemu dimana dan berasa seperti apa. Gak mau dong punya pasangan yang emang cuma ada masak ada luar saatnya gitu. Bisa dimengerti ya mas ya? Gak bisa mas. Ya jadi kalo menggunakan gini-gini nantinya malah akan kesalahan. Sekarang rencana gimana sama Sally? Mau diterusin? Minta maaf. Mau apa? Tentunya saya ingin ngobrol empat mata sama dia nih. Empat mata sama Sally ya. Mauin lurusin. Gue buat lurusin. Lujur. Mau gak akan ulangin lagi. Oke. Kalo sama Hendra gimana? Dia bisa memberikan rasa nyaman lebih daripada yang kamu janjikan ke Sally loh. Padahal si Hendra gak pake pelet loh. Iya. Diterusin ya. Diterusin. Baik-baik ya. Kalaupun harus selesai. Ya mudah-mudahan semuanya selesai. Gak perlu ada emosi. Gak perlu disampaikan Roy. Gak ada itu aja dari saya. Iqbal semuanya udah sukses. Baik. Dengan demikian kasus ini saya tutup. Ternyata Iqbal yang memakai pelet. Terima kasih Iqbal. Selamat malam. Ketika kita mulai bermain dengan ilmu hitam. Maka kita siap untuk menerima penderitaannya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menyesal akan perbuatannya yang membuat dia tidak diakui oleh keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran. Kami persilahkan Ellie. Bersihk. 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 Selamat malam, Ibu Eli. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Saya kesini menemui tim mata batin untuk menyatukan keluarga saya kembali. Keluarganya berpisah gitu, Bu? Cerai. Keluarga ini maksudnya orang tua, atau anak, atau suami, atau... Semua, Mas. Maksudnya gimana? Saya melakukan kesalahan besar. Kesalahan apa, Bu? Dua tahun lalu, saya berkenalan dengan sahabat anak saya. Dan kami melakukan *** dengan sahabat anak Ibu sendiri. Kemudian suami saya mergokin kami. Sejak itu anak saya dan suami menyuruh saya pergi. Saya minta tolong, Maka. Saya sudah minta maaf langsung. Tapi tidak, mereka tidak maafkan saya. Sampai saja saya mohon, saya mohon, dengan tim mata batin ini bisa mengajak... Anak dan suami saya ke sini. Membantu agar saya dimaafkan, Mas. Saya benar-benar menyesal. Kami terus terang tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi kami akan berusaha semang-semang mungkin. Yang paling penting adalah Ibu dan menyadari... ...dan menyesali apa yang pernah Ibu lakukan. Karena pasti buat anaknya itu adalah satu hal yang sangat memalukan buat suami Ibu. Hal yang sangat memilukan. Sudah-sudah mereka bisa kita hubungin ya, Bu, ya. Datang ke sini. Saya sangat berharap banget, Mas. Ibu sudah coba hubungi mereka untuk datang ke sini. Belum. Saya sudah tidak punya kontak mereka, Mas. Keluarga besarnya memblokir semua. Oh, Ibu tahu bagaimana cara menghubunginya. Tapi Ibu di-blokir semua aksesnya. Oh, ya. Oke. Ya, nanti tim kami berusaha kok untuk menghadirkan. Dari proses warna wawancara kemarin. Sekarang kami sudah coba untuk menghubungi anak dan suami Ibu. Mudah-mudahan mereka bisa datang malam hari ini. Tapi ya, saya nggak tahu di sejauh mana mereka bisa berpisah hati dan menerima kembali. Mereka tinggal sama-sama. Masih sama-sama ya. Ibu... Anak saya sama suami saya. Oke, Ibu tinggal di mana? Saya sendiri. Saya kos sekarang. Dengan laki-laki itu? Tidak. Laki-laki itu sudah di penjara. Di penjara? Kenapa di penjara, Bu? Keluarga suami saya menuntutnya. Saya nggak tahu sih masih bisa dimaafkan atau enggak ya? Tolong banget. Menurut kamu ya? Susah banget ya. Kayak ini terlalu fatal. Cara buat anaknya pasti... Menyakitkan banget sih. Ini sejadiannya di mana? Saya hilang. Di rumah saya. Di rumah sendiri? Jadi dia datang ke rumah ibu? Betul. Nginep? Apa gimana lagi datang? Anak ibu nggak ada? Saya... Nggak sama anak saya. Tapi saya ajak dia nginep setelahnya. Saya kenalan di dapur. Saya ajak... Jadi ibu godain teman anak ibu... Betul. Di dapur. Terus ibu ajak masuk. Sebenarnya saya udah nggak mau ingat ini, Luan. Saya malu. Suami ibu ngeliat. Anak ibu ngeliat juga. Baik, ibu. Kami akan ayak ibu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia ada seorang Indigo. Kami persilahkan. Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ellie. Dengan tanggal lahir 17 November 1986 dan mendiami nomor rumah 19, saya langsung merasakan aura negatif yang sangat kuat pada diri Ellie. Tampaknya, saya lihat auranya sudah menggambarkan betapa buruknya sesuatu yang telah ia perbuat. Tetapi di sini saya mencium aroma-aroma penyesalan. Aroma itu sangat kuat sekali. Sehingga saya merasakan ketulusan hatinya. Semoga firasat saya benar kalau ia memang sudah tulus ingin memperbaiki dirinya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat duduk. Terima kasih. Kenapa bersedih ibu dia? Ibu Eli. Dengan tanggal lahir 17, bulan 11, 1986 dan ngomor rumah. 19. Ibu Eli ini sedih karena memang dia kehilangan keluarganya, Roy. Dia diusir oleh suami dan anaknya. Jadi waktu itu, tepat 2 tahun yang lalu, sahabat anaknya ini datang ke rumah. Tapi sama ibu Eli di dapur, semacam dikodain, diajak masuk kamar. Siapa yang gue dapur? Ibu Eli. Lalu ibu Eli b****** dengan sahabat anaknya itu. Sang suami mergokin mereka di kamar. Terus, ya karena kecewa, Elinya ini, ibu Eli diusir dari rumah. Dan sekarang laki-laki itu dari penjara karena diaduin oleh keluarganya Eli. Iya, bagus tuh. Iya, dan sekarang Eli datang ke sini sebenarnya mau kembali ke keluarganya. Ini sih sebenarnya lebih ke arah hukum sosial, jatahnya. Iya. Saya berdasarkan waktu. Tapi kasiannya, saya turut simpati dan empati walaupun ibu Eli telah melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan. Tetapi saya cukup sedih banget ibu Eli sedih begini. Karena gimana ya, saya kan, saya udah pernah bilang lah ya, saya terhadap ibu di seluruh dunia. Di seluruh manapun saya merasa sedih kalau seorang ibu, walaupun ibunya melakukan kejahatan, tapi saya masih nggak tahu ya, saya nggak tegaya baik melihatnya dia sampai nangis ke gerungan gitu deh. Gue Eli selama ini pernah coba untuk menghubungi suami nggak? Minta maaf, mau hubungi kembali gitu. Sudah berkali-kali pakai pihak ketiga pun sudah pernah. Mau pakai apa? Pihak ketiga itu maksudnya? Iya, teman kami, tapi nggak berhasil. Suami saya nggak mau maafin saya. Berarti kalau si laki-laki ini dipenjara oleh keluarga, keluarga besar udah tahu soal kejadian ini dong? Tahu semua. Tahu, sekarang mereka tahu. Suami saya kan sekarang tinggal sama keluarganya lagi. Tapi saya nggak tahu kondisinya. Bu Eli, apa yang bikin ibu Eli ingin kembali ke keluarganya? Saya sangat menyesal. Saya ingin memperbaikin semuanya. Tuh, tulus loh, baik. Suami saya baik, sebenarnya baik sekali sama saya. Saya juga ingin ngantar sama anak saya. Anak satu-satunya saya. Ibu, kenapa nggak mau bener-bener usaha, minta maaf? Sudah, Mas. Sudah. Apa tanggapan? Saya diusir malahan. Anak ibu gimana? Sampak, semua, semua. Tuhan, saya kasih. Sudah. Saya dipermalukan, diusir. Itu tetangga aja tahu, Mas. Tetangga tahu. Terus, sekarang apa aktivitas ibu? Tidak nunggu apa? Badan saya turun rastis. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak fokus untuk kerja, Mas. Saya nggak fokus buat semuanya. Tapi ibu tinggal sendiri, kan? Iya. Itu makanya saya rastis. Ibu ngapain aja selama-selama. Seadanya aja. Kerja jadi apa besetnya, Bayu? Saya bantu-bantu di salon teman. Saya ingin deh anaknya bisa memaafkan. Iya, kita coba. Udah umumin sih anaknya. Nah, ini kelihatannya anaknya bisa datang ke sini. Udah ditelepon atau apa? Di proses wawancara kemarin, udah dikasih nomor teleponian. Udah diteleponin. Sekarang anaknya datang lagi. Udah ada belum. Anaknya kan namanya siapa. Om Franky, di luar ada yang namanya. Kalau misalnya ada, minta tolong Om Franky. Dipanggilin yang kemarin udah dihubungin sama tim Menembus Mata Batu. Yang udah dihubungin sama tim MMB namanya. Minta tolong di bawah masuk aja. Di ruang itu. Terima kasih. Tolong banget, Mas Bayu. Tolong banget. Kita berusaha semaksimal muka. Saya cuma disini aja. Saya minta tolong terakhir ini. Saya gak tau lagi mau kemana. Ini siapa? Ini anak saya, a**. Yang mana yang namanya a**? Ini. Ini namanya a** ya? Oke. Ini siapa? Ini om yang. Ini om yang datang. Ini om, om saya. Si berani itu cewek itu kesini. Maafin saya, Pak. Misalkan dari dulu, Pak. Gak tau malu. Lo! Apa? 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 Tapi kamu sendiri nangis lo, a**. Karena kelakuan dia kurang majar sama gue. Ini mama kamu dia-nya. Ya, gue tau. Tapi lo gue a**. Gue mau nanya deh. Dalam hatimu tuh, aku bisa baca. Kamu masih sayang sama kamu. Gue sayang. Tapi kelakuan dia bikin gue sayang. Papa gue di rumah sampai menderita. Ustinya kamu nangis hari ini. Ya, karena kelakuan gue. Dalam hatimu. Kamu ngerti. Apa yang kamu suka? Buk-buk-buk. Iya. Kamu masih sayang sama kamu. Lihat deh. Lihat. Lihat sini. Lihat sini. Kemetaranya dia. Pasir. Nama-nama kurus kayak gitu. Tadi sudah. Bapak duduk aja. Lihat. Kasih. Apa semua. Aduh. Kamu ngatain dia boleh. Tapi. Kamu nggak kasih. Kasih. Dia itu udah kurang ajar sama bapak gue. Sampai ngelakuin kayak gitu. Eh, lo tau diri nggak sih? Tapi sebenernya kita sama kamu juga yang. Kelompok. Iya, iya. Harus penuhnya. Dia yang kurang ajar. Temen gue tuh nggak kayak gitu. Gue tau juga temen gue kayak gimana. Udah. Udah. Ini memang kesalahannya dia. Emang dia nih. Nggak tau diri lo. Mas, lo tolong. Bisa mas. Ini orang ajar nih. Berani-berani kan dia di sini. Ini kakak-kakak atau adik-adik dari ibunya. Saya kakak papanya. Kau suaminya ibu ini. Kakak papanya. Namanya kita ganti ya. Ya. Kasian nih seorang wanita. Tapi. Kamu tau nggak Yudi? Yudi seorang wanita. Kita ganti Yudi. Yang ngelahirin kamu gitu. Saya pengen sih ya. Menembus malam. Kita datang kemari. Lalu kita menyelesaikan. Dan silat rahmi kita kembali. Jadi bagus gitu ya. Seandainya. Gak. Gak segampang itu mas. Gak bisa begitu. Gak segampang itu. Gak. Gak. Kalau gak ngalamin sih gak akan mungkin. Gue juga malu punya orang tua kayak gini. Lu sekarang misal. Lu. Bapak. Boleh geser dulu ya. Bapak geser dulu. Ibu geser dulu. Kesana sebentar ya. Mau geserin dulu. Sini aja. Sini aja. Sini. Tolong. Ini geser ke sana aja. Oke. Jangan dideketin sama mamanya. Iya. Makanya. Sengat lagi. Mau disitu aja. Iya. Saya mau tanya ke. Om-omnya nih. Biar aman. Saya takut. Ini kita ganti dengan nama Yudi ya. Yudi. Ini adiknya. Ini siapa? Saya kakak. Kakaknya yang dari bapaknya. Dari bapaknya. Itu kakaknya udah. Kakak yang dari bapaknya. Sekarang bapaknya. Sekarang bapaknya. Sekarang bapaknya. Sakit. Stroke. Yudi. Menderita begitu lah. Ini gara-gara perempuan. Ini nih. Ini diberatakan semua. Gara rupanya. Bapaknya. Om Adi. Om Iwan. Dan Yudi. Saya mau tanya. Ke Om Adi. Om Adi waktu kejadian. Ada di rumah? Gak ada sih. Saya didengar. Ceritain aja. Cerita dari? Dari Yudi. Ya. Oke. Kalau Om Iwan. Saya dengar cerita dari Yudi. Tapi saya terus dipanggil. Dan saya ikut. Mukulin anak itu tuh. Mukulin anak. Iya. Iya. Saya gebukin teman saya. Oh kamu gebukin teman kamu? Karena dia udah kurang ajar sama diri. Gak waktu itu dulu. Waktu itu kejadiannya kayak gimana sih? Sejauh yang Yudi tau. Setau saya sih. Waktu. Teman saya sendiri. Saya keluar. Mungkin dia digoda sama dia. Oke. Terus. Yang kamu lihat. Begitu kamu. Lihat pakai mata kepala sendiri. Mereka lagi ngapain? Udah lagi ***. Namun. Kejadian ini. Berus. Pertama kalinya. Apa udah selesai sih? Kejadian ini. Kalau sebelumnya sih. Kita hanya sekedar. Dengar. Berita. Dari kawan-kawan. Dari tetangga-tetangga. Tapi kan. Kita gak percaya. Berita yang dengar apa? Pak. Katanya sih. Dia kalau lagi. Dalam tanda kutip. Di rumah. Gak ada siapa-siapa. Dia suka. Budain. Ya. Teman-teman. Teman-teman. Kita. Kita sering undang. Nonton DVD atau apa. Katanya sih. Ada undang dibalik batu. Tapi kita gak percaya. Karena. Saya lihat selama ini. Kelakuannya baik-baik aja. Gitu loh. Masa sih. Gak mungkin lah. Kalau kita gak lihat. Dengan mata kepala sendiri. Artinya selama ini. Baru gue denger-denger aja. Baru kejadiannya. Itu pertama kali. Dan terakhir. Apalagi gitu kan. Maksudnya. Ya. Kalau. Pak Madi. Selama ini denger apa? Ya. Dia bilang sih. Makanya. Makanya. Teman-teman sendiri. Gitu kan. Misalnya sebagainya kan. Emang lu benar. Mana. Di rumahnya. Ya udah. Kita selain dikit. Tapi ada bukti ya. Ada. Ada buktinya. Masa rambatnya sakit. Karena apa? Karena depresi. Ini. Gimana kondisinya Bapak sekarang? Makin parah. Dia jarang keluar. Renung terus. Ini. Mikirin perempuan ini. Kayak gini nih. Mas punya andai seperti itu. Gimana mas. Perasaannya coba. Ya pasti kesedih dan kecewa. Saya kecewa berat mas. Saya mau tanya tapi ke Yudi. Yudi. Ya mungkin. Yudi juga tau ya. Kalau gak ada manusia yang sempurna. Siapapun itu. Termasuk kita. Termasuk ibu sendiri. Ya. Siapapun kita pasti pernah bikin kesalahan. Pernah lupa. Pernah hilaf. Tapi. Memang ada beberapa hal. Kesalahan yang kayaknya memang sulit banget untuk diterima. Bahkan gak bisa dimerti. Kenapa bisa kayak gitu. Tapi ada kenyataan yang memang gak bisa kita sangkal juga. Bahwa darah daging ya tetap darah daging. Ibu ya tetap ibu. Anak-anak. Bapak ya tetap bapak kita sendiri. Gak ada yang bekas ibu ya. Gak ada yang bekas ibu. Gak ada yang bekas ibu. Bekas anak. Iya. Walaupun saya rasa ibu bikin kesalahan. Gak akan memutus hubungan pertalian darah kalian. Eh kesalahannya apa dulu mas. Gak sebentar. Saya ngomong sama Yudi. Tolong sebentar ya. Ada gak masih ada gak kemungkinan. Satu sampai sepuluh. Untuk bisa memaafkan kesalahan ibu kamu sendiri. Orang yang melayarkan kamu. Orang yang merawat kamu. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Bayangin mas dua tahun. Namapain dia. Yudi ini juga mempunyai karakter yang temperamental sebenernya. Iya. Kalau misalnya di. Di. Kita kan bisa berdiskusi bareng-bareng dan berembuk. Bagaimana situasi dan. Harusnya seperti apa. Ini kan ibu kandung sendiri. Jadi. Saya rasa Yudi harus. Ini Yudi 100. Dan peramanya. Turunan menjadi 50. Kemudian 20-30 persen aja. Karena memang itu udah terjadi. Itu kenyataan gak bisa diubat lagi. Iya mas. Kenyataan sih mas. Tapi gue malu sama temen-temen gue. Tiap hari gue diomongin kayak gitu. Iya. Saya kan seorang ibu juga ya mas. Walaupun sejelek-jeleknya ibu. Tapi kan itu ibu kandung sendiri. Ya gue tau. Tapi bapak gue di rumah sakit. Gana-gana dia. Kalau dia gak kayak gitu. Bapak gue baik-baik aja loh. Kenapa sih kalau ngakuin kayak gitu ha. Tapi lama kamu mau berubah. Mbak nih bapaknya. Sekarang udah gak bisa ngapa-ngapain. Gana-gana perempuan. Tapi dia udah menyesali perbuatan. Iya. Nyesal doang semua juga bisa nyesal. Gampang anak kecil juga bisa. Apa lu bisa kok balikin bapaknya. Saat lagi. Tapi saya yakin kok anaknya masih sayang. Hah. Sayang apaan. Enggak. Saya yakin kok. Itu buktinya kamu nangis. Kamu kangen. Pasti kamu kangen sama mama kamu. Udah apa. Kok yang lu harapin sama cewek kayak gini. Ha. Pasti kangen. Kangen sih kangen. Ngapain ngapain. Tapi gue benci sama kelakuan dia. Ini ibu kamu yang udah ngayirin kamu. Tapi papa gue sakit. Terus mau diapain tuh. Gara-gara dia. Tapi dia mau minta maaf. Maaf tuh gampang. Mas gampang gitu. Harga diri keluarga kami mbak. Aduh. Mbak gak ngalamin ya. Biasa sih. Gak bisa gitu. Kami tuh keluarga terhormat banget. Tidak. Aku ngerti. Keluarga besar sih. Oke. Baik. Roy. Iya. Kamu ngeliatnya gimana. Kamu ngeliatnya baik-baik lagi. Ibu Eli. Tampaknya susah. Ibu Eli gimana? Ada tanggapan. Ada yang mau disampaikan. Tolong jangan dipotong ya. Tolong kasih kesempatan. Maik-maik, saya sudah pasrah. Gu Eli jangan... Saya udah berkali-kali mencobanya tau. Mas Roy. Coba apa ya? Saya nanggung malu. Bu. Saya udah gak tau lagi gimana cara minta maaf ke mereka. Coba minta hati kalian. Apa harapannya? Saya ingin... Anak saya sama suami saya kumpul lagi dengan saya. Keluarganya memaafkan saya. Karena saya merasa semua, semua manusia punya salah. Enak aja lo. Enak aja lo. Enak aja lo. Maaf gitu aja. Siapa lo? Kalau ibu kamu mau dimaafkan sama kamu, apa saranku? Enggak tau gue bisa maafin dia atau enggak. Gue gak tau. Hati gue gak pengen gue maafin dia. Lu ingin balik ke keluarga kami. Lu pikir apa? Udah hancur keluarga kami. Lu bisa balikin itu. Dede, lu jangan nangis-nangis. Aduh, ayah aja lo. Udah. Ya udah. Lu mau nganul. Tolong gak tau orang pendapat kami. Kalau pendapat saya, saya emang keluarga ini perlu waktu. Utama buat ibu Eli. Dia masih harus... Ya sepertinya... Sendiri dulu untuk bisa sampai akhirnya keluarga yang maafkan. Benar-benar, benar-benar. Seperti memang ibu Eli sudah berubah. Iya. Udah sih, tinggal sendiri. Ini perlu waktunya sangat panjang sekali. Untuk memaafkan si ibu Eli. Saya juga gak yakin aku bisa ya. Saya gak yakin kalau anaknya bisa maaf ya. Belum tentu sih. Kamu ada yang mau disampaikan gak? Mungkin ini pertemuan terakhir kali kamu. Bersama ibu kamu. Kita gak pernah tau. Mungkin besok. Mungkin nanti sore. Mungkin kapan. Kamu gak ketemu lagi. Ya. Apa yang mau kamu sampai? Gue cuma mau bilang. Kalau misalkan. Lu punya suami lagi. Kelakuan lu dirubah dong. Jangan kayak gitu. Biar gak parah kayak gini terus. Alah bohong. Perubah, perubah. Kamu jadi mau ibu kamu punya suami lagi. Udah malu mas. Punya ibu kayak gini. Kamu gak mau ibu kamu bersatu lagi sama papa kamu. Hehehe. Hehehe. Cewek kayak gini gak bisa. Masih banyak cewek lain. Siapa dia? Apa? Cari ibu lain lagi aja. Siapa lo? Gue sekarang lebih fokus mikirin papa gue di rumah. Karena sekarang dia lagi sakit. Dia depresi. Karena mikirin perempuan kayak gini. Oke. Saya mau tanya ke om-om ya. Tapi tolong jangan pakai emosi. Ya. Sesama manusia. Dan ini perempuan. Tapi pernah kelihatan kesalahan. Apa yang boleh sampai? Gak ada pesan gak? Buat ibu Ellie. Perempuan *** ini. Gak pantai. Gak usah diterusin. Silahkan. Gak pantai. Gak usah. Gak emosi. Gak usah. Gak emosi. Gak usah. Ya udah. Saya gak akan kasih izin. Mohon maaf. Silahkan. Udah mau disampaikan. Bisa. Gak ada. Sulit kayaknya mas. Saya gak bisa berkata-kata apalagi untuk perempuan *** ini mas. Gak bisa di maafin nih. Bukan kayak gini nih. Oke. Saya mau nanya. Sakitnya. Sakit ayahnya stroke ya. Iya mas. Stroke. Stroke. Depresi. Ya kami berharap papanya Yudi bisa baik-baik aja ya. Bisa kembali sehat. Amin mas. Bisa normal lagi. Dan. Mudah-mudahan. Masih. Gak tau gimana caranya. Akhirnya terbuka hatinya untuk berkumpul lagi sama keluarganya. Karena. Ya walaupun gak bisa sama-sama lagi. Tetap hubungan darah anak sama ibu. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Dan. Perlu saya ingetin sorga kamu di kaki ibu. Ibu WM. Apa? Iya mas. Iya. Kalau ada mau sampaikan dong. Jadi mas. Mas. Gue bakalan maafin dia. Tapi gue gak pengen ketemu dia seumur hidup gue. Masih mutri sama dia. Masih mau maafin lu. Iya. Kenapa sih. Iya bapak lu. Eh k*****. Ini gak ada kelak-kelakoninya nih. S*****. Saya mohon. Belum. Saya mohon. Kenapa sih. Kenapa sih om-omnya yang terlalu. Pro. Membakar. Iya. Menyulut api itu gitu. Yudi kan punya keputusan sendiri. Gak bisa. Tapi kalian ini. Itu adek gua mas. Itu adek gua. Yudi itu. Ada bungsu kami mas. Dia dari kecil itu. Kami yang ngurus mas. Tapi. Saya kan maunya Yudi. Ungkapkan sendiri. Bukan sebagai. Hinaan. Dari om-omnya. Saya selesai nama Yudi aja. Setelah Yudi tadi selesai nanti gue sampai. Iya. Saya bakal maafin dia. Tapi saya gak mau ketemu dia seumur hidup saya. Maksudnya? Saya gak bakal mau ketemu dia lagi. Atau dia rujuk sama papa saya. Udah saya gak mau. Saya cuma memaafin dia aja. Iya. Gue Eli. Cukup adil buat ini. Oke dah. Cuma gitu deh. Kita pulang mau. Yudi. Dia kangen sama kamu Yudi. Hah? Saya udah maafin dulu. F**k. Kawan dulu. Tunggu dulu. Jangan sama kamu Lalu. Lohhaya ereng gue lah. hehehehehe. Heheheh. Heheheh. Hehehehehehe. Hehehehe. Heheheh. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi memang bapaknya sakit stroke ya? Iya. Kau ngeliat Mas Misa sembuhkan, Bang. Kau ngeliat Mas Misa sembuhkan, Bang. Kau ngeliat, udah. Aduh. Jauh saya nggak tau. Ibu, Eli. Terima kasih Ibu datang kesini. Kami harapnya terbaik buat Ibu. Tapi yang paling terpenting sekarang, Ibu sudah dimaafkan. Itu aja dulu. Ya, masalah bisa bersatu lagi. Jadi, ya jangan lupa tuh terus berdoa ya, Bu. Ibu Eli masih terus harus bicara. Iya. Silahkan apa yang mau di sampaikan. Nah, ini kita sebenarnya masih berharap Ibu Eli bisa balik lagi sama-sama. Satu lagi sama suami dan anaknya. Ya. Oke, baik. Gimana, Bang? Dengan demikian, kasus ini saya tutup. Ibu Eli harus terus berjuang untuk bisa dimaafkan oleh keluarga besar mereka. Terima kasih. Ya, jangan putus harapan ya, Bu ya. Jangan putus asa, apalagi sampai ***. Ya, mudah-mudahan kami berharap satu hari, Ibu bisa kumpul lagi sama keluarganya. Selamat malam. Boleh tolong ditemenin, Bang Sonjen. Jadi nggak ada penyelesaiannya? Ini harus ditulusurin lebih jauh lagi. Kasian. Sebuah kesalahan orang tua harus bisa kita maafkan. Karena tanpa mereka, kita tidak akan bahagia di dunia. Ya. Ya, jadi Ibu Eli tadi belum selesai kasusnya ya. Kasian. Kasian banget ya, sampai kurus itu. Ya. Tapi memang kebayang sih kalau jadi anaknya. Ya. Tapi mau kepala-palaan bisa kali ini. Menurut kamu perlu ada penelusuran? Kamu melihat bagaimana? Saya rasa perlu ada penelusuran di sini. Untuk menyelesaikan semua kasusnya. Kamu melihat masih ada harapan sebenarnya. Gua Eli kumpul sama keluarga. Jujur saya waktu ketika memang dadanya Yudi ya. Saya ngerasa masih ada rasa cinta kepada Ibu nya. Pastilah. Soalnya dia nangis kan tadi kan. Deg-deg-deg-deg-deg terus nangis. Nangis dia. Saya yakin masih ada. Masih sayang lah dia. Kalau begitu setelah ini, Tim Menembus Mata Bantin akan melakukan penelusuran untuk membantu masalah partisipan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membantu kembali permasalahan di ***. Jadi kemarin di studio itu permasalahan yang belum kelar. Yang dirasakan oleh ***. Jadi sekarang kita sudah ada di dekat rumahnya. Kita coba kesana ya. Misi. Assalamualaikum. Misi. Waalaikumsalam. Misi ini benar dengan Ibu Eli. Iya, saya Ibu Eli. Gak betulah. Kok dari yang TV ya? Iya kenali. Ma siapa? Saya Mario dari Tim Mata Bantin. Oh temennya Mas Bayu yang di studio. Iya, iya. Oh iya, iya mas. Maaf sebelumnya ini. Tolong pakai ini dulu masker. Biar aman lagi. Silahkan masuk semuanya. Boleh gak apa-apa ya sama teman-teman. Iya tapi maaf kondisi rumah saya seperti ini. Gak apa-apa. Saya kontrakan biasa. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya seperti yang lainnya. Anak saya malah pergi. Saya dimaki-maki. Juga sama om-omnya. Aduh sedih banget pokoknya mas. Pergi emang ibu gak tau perginya kemana gak? Bila mau pergi. Saya kan bilang. Enggak. Saya udah gak kontak dia. Dia handphonenya sudah. Semua. Kontak dia diblokir. Gitu mas. Ya pergi ke rumahnya, saya kan udah diusir rumahnya. Berarti gini nih, kemarin waktu di studio kan sudah diobrolin baik-baik Jadi belum selesai, jadi ketika pulang itu gak jadi dimaafin Enggak Jadi saya udah bilang sama Mas Bayu Mas Bayu tolong banget saya untuk balikin saya ke keluarga saya lagi Pak, saya mau ketemu suami saya Kalau perlu saya sujud di kakinya Saya udah nyiapin uang juga untuk nebus kesalahan saya Berarti di sini niat ibu memang sudah tulus buat berubah ya Ingin ketemu sama suami Benar, saya udah tobat karena saya malu sama semuanya Saya ingin nebus dosa saya Mas, udah 2 tahun lebih nih Saya lebaran juga sendiri Kondisi rumah saya juga seperti ini, beda Ya udah gini deh ibu, kalau memang ibu ingin berubah Ini juga sih, ya di Lah kok kamu udah dateng sih? Aku mau tau ya Aku nganggur 2 tahun di penjara, aku baru keluar ini hari Aku mau kamu jamin hidup aku Makan, minum, semua Atau malu lu, udah ngancurin hidup saya Aku nggak punya uang Bodoh amat Kamu dulu pas susah mau Sekarang jalan aku baru keluar dari penjara, kamu begini ya Mas, mas, mas Kamu nggak diencot di sisanya Eh, kamu apa-apa Gara-gara kamu, cok Kamu siapa? Enggak, tenang dulu mas Ini sebenarnya siapa mas Bukan lutan kamu Eh, ini siapa bu? Udah kamu ikut aku sekarang Gak, anak Jangan kayak gitu loh Gak, anak Gak, anak Gak, anak Gak, anak Gak, anak Penjara lu Eh, siapa yang masukin Siapa yang masukin Ya kamu Eh, ini Siapa yang masukin Eh, ini, ini, ibu, ibu Pekerjaan semua Eh, eh, eh Eh, tenang dulu ya Semenjak kena lama kamu Aku masuk penjara Aku nggak pernah masuk penjara Kamu nggak tahu ya Kamu di penjara Saya seperti apa Saya nggak ketemu anak Bila suami saya Gak, tinggal Saya nggak mau tahu Kamu bikin sial Karena saya itu cuma sasya Ibu, mas, tenang Ibu, mas Tenang obrolin dulu Jangan kayak mas, datang-datang Mending duduk dulu, mas Duduk dulu Ibu juga duduk dulu Kita obrolin baik-baik sini, oke Saya udah nggak cinta sama dia Ibu, duduk dulu, mas Mas, dengarin saya duduk dulu aja Duduk, oke Kita obrolin baik-baik Ancur, duduk saya Mas, gini deh, mas Di sini saya sebagai orang ketiga Saya kan ngeliat problematika, mas Mas sudah menjalani hukuman, mas Sekarang mas keluar ke sini Minta tanggung jawab Tapi kan ibunya udah nggak Mungkin mas, dulu memang ada hubungan Tapi kan sudah selesai Begini langsung, saya tahu ya Dulu saya, sampai sekarang Kasih berteman sama anaknya dia Dan saya selingkuh sama dia Jadi saya wajar ke sini dong Saya, saya gara-gara dimasuk penjara Saya keluar, daun kandang saya nganggur Saya mau makan dari mana? Ya saya nggak ketawa kamu Hah, siapa yang ketawa? Ya sudah, sudah Ini kan udah selesai Mas kan udah selesai hukumannya Sekarang mas datang ke sini Mau nagih apa? Ibunya juga udah nggak bisa Udah selesai hubungan kalian Terus gimana bang? Masalah saya Saya butuh makan Mas, mas kan masih muda Coba udah cari kerjaan di luar sana Yang lebih alat Kan bisa Bukan kesini malah nagih-nagih kayak begini Udah deh, udah Lihat kondisi saya TV aja kayak gini nih Kamu tahu gini tuh Kamu udah tahu bikin orang masuk penjara ya Mas, masih aja kamu kurang ajar ya Bagaimana kamu saya juga hancuran-hancuran Mikir Nanti awas kamu Saya akan basen dah Udah, urus Udah, mas Nyesel saya Ntar nih, tapi saya pengen nanya dulu nih Tapi ibu udah yakin kan Udah benar pengen balik sama suami ibu Iya, mas Dua tahun, mas Saya berjuang kayak gini Saya berjuang sendiri Diusir tanpa apa-apa, mas Nanggung malu Lingkungan saya menghina saya semua Saya siangat kotor, mas Hah? Saya ini kotor Yaudah, yaudah Yaudah, kalau memang ibu Niatnya yang ingin berubah Ingin kembali dengan keluarga Kita akan coba bantu ya Yaudah, sekarang mending ibu Ibu ada yang mau diambil dulu Persiapan sebelum kita berangkat Mas Mario mau antar saya Iya Iya, kita pasti antar Bentar ya, mas ya Saya ambil Yaudah duluan Yaudah duluan Yaudah Yaudah Ya, nggak apa-apa Ya, saya coba ketok ya Bumisi Assalamualaikum Bumisi 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 ...tertutup dengan dia dengan cerita gue, itu kalau gue punya, itu kalau aku punya ibu seperti itu. Saya merenungkan bahwa kesalahan dia fatal memang, tapi sejauh sepanjang hidupnya itu... ...kita dituntun sama ibu dari sekolah, dianterin dan segala macem. Dan gak ada yang bisa mengganti, bayar semua itu. Gak ada. Saya tadi lupa, Yudha itu umur berapa ya? Dia katanya kelahiran 95 ya? Ya, bayangin deh itu. Hal-hal seperti itu kan gak kebayangnya. Bayar susu, beli susu, beli listrik. Perjuangan melahirkan juga. Perjuangan melahirkan, 9 bulan loh, gede loh. Iya, lama. Itu menurut aku ya... Gak kebayar perjuangannya. Iya, menurut aku kalau dia melakukan kesalahan satu. Iya, iya. Soalnya saya juga kan merasakan hamil gitu kan. Bahkan sampai ada yang 10 bulan, 11 bulan itu kan lama banget ya. Lama. Lama. Bosen gitu. Mau tidur sama-sama. Beda kiri kanan. Terus sakitnya itu sampai 9 bulan, 10 bulan itu kan. Sakit banget. Sakit banget. Binggang sakit, semuanya sakit kan. Berdiri juga capek. Berdiri juga capek. Nah, harusnya sebagai anak. Dia mikir ya. Mikir, ya udahlah gitu. Gue, gue ada tuh karena siapa. Iya. Gue bisa jadi orang karena siapa. Yang paling gak menyadari bahwa gak ada manusia yang sempurna. Betul. Iya, iya, iya. Ini kalau ini meja putih ini dicatat nih ya. Kebaikan ibunya si ibu Eli ini. Satunya full banget untuk anak. Gak akan selesai. Gak akan selesai, selesai. Iya. Ini untuk anak begitu banyak. Walaupun terlepas day dia punya nafsu ya. Iya. Itu dia. Bener kan mba ya? Iya, mudah-mudahan ibu Eli jadi pelajaran. Udah harga banget buat dia untuk berubah. Dan Iqbal juga bisa akhirnya berubah juga nih. Selamat malam hari ini. Semoga. GG. Iya. Terima kasih banyak. Sudah hadir di Minus Mata Batin. Iya. Sukses untuk semua rencana baiknya. Bagian terus bersama keluarganya. Terima kasih. Soek Kiyoshi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. penuh kebahagiaan saksikan terus kisah-kisah monarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan disini hanya di menunggu semata batin selamat menikmati